Intro Hai Sobat Medkom, apa kabar? Balik lagi di Kepo bareng aku Natasha Leora Hari ini kita bakal ngepoin tentang masalah yang cukup serius nih Yaitu seks di luar nikah Karena seks di luar nikah saat ini sudah hampir gak bisa dihindari ya oleh para remaja Faktornya banyak sekali Tapi kamu tau gak sih resiko-resiko yang ada ketika kamu melakukan hubungan seks di luar nikah? Langsung aja disini bareng dokter Delia Hai dok, apa kabar? Halo Mbak Caca, baik Apa aja nih dok kesibukannya selama pandemi ini, praktek? Iya kesibukannya praktek, ngajar, saya kan dosen juga Terus abis itu ya ini kan banyak nganggur jadi ngonten di Youtube dan Instagram gitu-gitulah edukasi-edukasi gitu untuk ngisi waktu Iya dok, semoga sehat-sehat terus ya dokter ya Langsung aja ya dok, aku nanya nih Ya Menurut dokter umumnya apa sih dok yang menyebabkan para remaja ini mau melakukan hubungan seks sebelum nikah? Oke Sekarang kan kita tau ya kalau sekarang ini dunia internet, dunia media sosial ini sangat bebas ya Jadi mungkin mereka tuh awalnya nggak pingin gitu Mbak Ceca ya Tapi karena mungkin jadi konten mungkin, konten di media sosial Kan kita nggak bisa nih ngontrol Ya kan, sebab misalnya saya orang tua saya punya anak remaja Remaja itu kan usia 13 ke atas gitu ya Saya kan nggak mungkin, apalagi saya bekerja gitu Saya nggak mungkin mengontrol mereka kan Jadi yang pertama yang menyebabkan ya itu jadi konten yang berbau pornografi Itu sangat banyak kan Sekarang Mbak Ceca dan kita nggak bisa ngeblok dan kita juga nggak bisa ngawasin satu persatu Itu yang pertama biasanya Terus mereka kan juga perkembangan hormon ya di pubertas gitu Iya betul Terus kurangnya pendidikan tentang seks Mbak Ceca Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua tuh sudah harus ya Mengenalkan pendidikan seks itu semenjak dini Nah ini yang mungkin kurang diketahui para orang tua Sehingga mereka mengetahui sendiri dari internet Kemudian mereka kepo seperti acaranya Mungkin mereka akan mencoba-coba sendiri gitu Terus kemudian yang bisa menyebabkan lagi itu kurangnya pendidikan agama Mungkin di zaman sekarang ini ya Jadi kurangnya pendidikan agama, iman, dan taqwa itu juga mempengaruhi untuk seks bebas itu tadi gitu Terus kemudian yang sekarang kan tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan kan Kita seperti ini diperaih Jadi apa namanya mau ke cafe, mau kemana ya Kita sebagai satu kesatuan perempuan sama laki-laki Maksudnya tidak ada pembatasan Mungkin itu sih yang banyak menyebabkan terjadinya hubungan seks di luar nikah Mbak Ceca Sepengembangan saya dan apa namanya di perkembangan era ini gitu Era IT ini gitu Iya, berarti pelajaran wajib tentang reproduksi di sekolah itu penting ya dok ya Karena di era aku dulu tuh cuma diajarinnya sebatas kayak Ya udah, kalau kamu melakukan hubungan seks sebelum nikah Kamu bakal bisa hamil gitu Padahal resiko-resikonya juga banyak ya dok yang seharusnya dikasih pembelajarannya Iya, sebenarnya ya itu tadi Jadi pendidikan seks itu harus tahu Jadi orang tua itu yang pertama orang tua harus tahu Sehingga mereka bisa memberikan pengetahuan yang benar gitu untuk anak-anaknya Ya karena masih tabu juga mungkin ya dok untuk beberapa keluarga untuk dibahas Untuk beberapa sekolah juga mungkin masih tabu dibahas tentang seks di luar nikah Iya, apa namanya Memang tabu, tapi kalau untuk keluarga kita Kalau untuk anak kita harus kita kasih tahu Mbak Ceca Karena itu kan fondasi ya Yang kuat ya Seperti kamu laki-laki, kamu perempuan Itu sudah harus tahu Sejak kecil itu sudah tahu Jadi ada dua gender gitu ya Ada laki-laki dan ada perempuan Terus kemudian nanti ada dewasa sedikit Itu tidak boleh seperti itu Sekarang banyak video-video yang Ini yang kalau misalnya orang melakukan ini Kalian boleh berteriak itu ya Yang membawa ke tempat sepi Sebenarnya video-video seperti itu sangat bagus sekali gitu Jadi tapi kan sekarang kan yang viral kan ya Media-media sosial ya Makanya mungkin di situ Mbak Ceca kurangnya Jadi memang IT-nya tambah bagus Tapi harus diikuti dengan perkembangan mental yang baik juga gitu Kalau dari sisi medis sendiri itu Ini aman atau tidak sih dok Untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah Karena kan setiap perempuan yang sudah menstruasi Dan laki-laki yang sudah akil balik ini Secara fisik mereka sudah siap kan tandanya Jadi gini Kalau yang di medis Kalau medis itu kan nanti kita ke infeksi menular seksual ya Tapi kalau misalnya saya ngomong dulu Efek-efek yang terjadi Kalau misalnya ada hubungan di luar negatif Yang pertama Kalau hamil bagaimana? Yang misalnya kena Sikisnya kena Bukan dia aja Tapi keluarga Nanti misalnya yang cowok belum kerja juga Kemudian apa namanya Mentalnya juga belum ini Belum siap untuk berkeluarga Nanti kemudian ditawinkan secara paksa Nanti juga cerahnya cepat gitu Iya betul Itu belum matang kan Dua-duanya belum matang jiwanya Itu efek yang ditimbulkan kalau dia hamil ya Terus yang kedua Dari sisi saya sendiri Spesialis kulit dan kelamin ya Ada banyak penyakit menular seksual Yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual Contohnya seperti gonore Terus kemudian Kalau keputihan Kalau yang perempuan Kalau yang istilah medisnya Candidiasis vulgovaginal Atau jamur Jadi banyak penyakit-penyakit Yang memang bisa ditularkan lewat Apa namanya Berhubungan seksual ini Sementara sih itu sih Mbak Jaca Kalau efeknya melakukan hubungan seks di luar nikah Baik secara medis maupun secara psikis gitu Boleh gak sih dijelasin satu persatu Ada apa aja sih dampak-dampaknya Terhadap kesehatan Iya kesehatan reproduksinya Secara singkat aja dok Secara singkat oke Yang pertama sih Saya ngomong yang laki dulu ya Yang laki Yang gonore itu Jadi dia apa namanya Keluarnya putih-putih atau cairan Dari alat kelaminnya Biasanya pagi hari Nyeri banget gitu Tuh biasanya itu Terus kemudian Kalau bakteri alfaginosis tuh Alat kelamin si wanita itu Bau ya Kalau yang dulu sempat viral itu Yang dia masuk penjara itu Yang bau dikan asin itu Oh iya Nah itu merupakan salah satu Akibat dari infeksi menular seksual Gitu Itu dia bau Keputihannya Berwarna hijau Jadi dari keputihan Dari warnanya saja Itu obatnya beda Nah jadi ini yang biasanya di masyarakat Jangan mau ngobati sendiri Maka ke dokter saja Jadi keputihan sendiri itu Ada macam-macam obatnya Kalau dia Apa namanya Dia ada Dia berwarna hijau Terus nanti Dia berwarna putih Itu dia Ini Apa namanya Ada sendiri obatnya Jadi jamur ya Candidiasis vulvovaginal Terus kemudian nanti ada luka Ada yang namanya Oh dok saya paling takut nih Kalau kena sivilis Gitu kan ya Sivilis ya Sivilis Itu juga berbahaya Habisnya ada luka Ada luka Di kelaminnya Ini yang laki-laki ya Gitu Terus kemudian Yang paling ngeri itu Biasanya ada HIV ya HIV AIDS gitu Itu yang paling Tinggalan paling tinggi ya Saya kira ya Karena dia menurunkan sistem Imo tubuh Dan disebabkan oleh Virus Mbak Ceca Nah Seperti yang tadi dokter bilang Dampak dari Seks di luar nikah Ini kan bisa hamil ya dok Nah hamil ini kan Kalau hamil di usia muda Itu kan Pasti beresiko ya dok Buat Si ibu Dan si bayinya juga Biasanya Kondisi yang muncul itu Seperti apa ya dok Kalau resiko-resiko Pada kehamilan itu Itu sebenarnya Dispesialiskan Bukan ya Kalau saya hanya Membahas Infeksi luar seksual Tapi kalau Kalau hamil Dia cukup bulan Saya rasa Gak ada masalah Pada kehamilannya Dari cukup bulan Tapi mungkin Kalau dia ibunya Stress apa Terus nanti Ada gawat janin Nanti bisa Distress Apa namanya Saya ingat tuh Waktu dokter umum Itu ada Apa namanya Kalau ibu hamil Itu tidak boleh stress Kan ibu kalau Ibu hamil tuh Harus ceria Dan ini pasti stress Kan nanti Kalau yang saya tahu Itu gak Dampak Dari seks Di luar nikah Ini Untuk perempuan dok Ngaruh gak sih dok Ke Alur menstruasinya Dan emosinya Kalau alur menstruasi Kalau misalnya Hamil Pasti tidak menstruasi Kan ya Jadi Dia akan Siklusnya Akan tetap aja Kalau dia sehat Terus Kalau misalnya stress Itu Yang berpengaruh Karena Mempengaruhi Kualitas hidup Pastinya Jadi dia lebih Murung sendiri Di rumah Dia lebih sedih Seperti itu Kalau untuk Penyakit Menular seksual Lagi nih dok Kan tadi Dispesifikasi Kan ada yang Buat perempuan Ada juga yang Laki-laki penyakitnya Ada gak sih dok Yang bisa ditularkan Dari Ibu Misalnya dia hamil Ke bayinya Selain HIV Karena kita Kita tahu HIV itu Menular juga Untuk ibu yang Sedang hamil Ya Biasanya Ini ya Sifilis Kongenital Itu bisa Terus kemudian Kondiloma Akuminata Kalau misalnya Ibunya Punya ini Apa namanya Punya kutil Klamin Biasanya dia Pakai ini Kalau kelahiran Harus Sersio Sesaria Karena nanti Bisa menular Ke bayinya Itu sih mbak Biasanya Kalau begitu Berarti bayinya Kena juga Di Kelaminnya Atau gimana ya dok Oh ya Enggak Kalau misalnya Kalau bayinya Pas kelahiran Bisa Kutil kelaminnya Kan Dia menghirup cairan Biasanya Sampai Lalu Apakah benar dok Perempuan ini Lebih rentan Untuk Mengidap Penyakit Infeksi seksual Sebenarnya enggak Mbak Ja Jadi Dua-duanya Laki-laki Dan perempuan Itu Sama-sama Kemungkinannya Sama Jadi dia Untuk terkena Infeksi menular seksual Jadi Bukan lebih rentan ya Kalau misalnya Begini Kalau misalnya Wanita sih Memang dia Saluran Ini ya Saluran Untuk Saluran Untuk Bawa air kecil Itu Lebih pendek Sehingga dia Lebih rentan Terkena Infeksi Infeksi Saluran Kemi Kalau Infeksi Menular seksual Dua-duanya Kemungkinannya Sama Seperti yang Tadi dokter Bilang Untuk Laki-laki Itu Ada infeksi Gonore Iya Gonore Nah Tapi Ternyata Aku baca-baca Ini Tidak hanya Bisa terpapar Ke laki-laki Perempuan Itu Cara Mengetahuinya Gimana ya Dok Kalau Perempuan-perempuan Yang sudah Terpapar Jadi Ciri-ciri GU Pada wanita Biasanya Keputihan yang Lebih banyak Dari umumnya Jadi dia Keputihan yang Lebih banyak Terus kemudian Rasa nyeri Pada saat Buang air kecil Terus Ada juga Dia Ada perdarahan Di vagina Yang terjadi Di antara Periode menstruasi Artinya Tidak pada Periode menstruasi Tapi dia Perdarahan Terus kemudian Pada saat Berhubungan intim Dia Perdarahan juga Terus pada Pada saat Berhubungan intim Nyeri Sakit Terus kemudian Dia ke atas Merasakan nyeri Di perut Biasanya Atau panggul Kalau Salah satu Penyakit kelamin Yang paling sering Kita dengar Adalah HIV Kan ya dok Aku pengen tau HIV itu Bisa menular Melalui apa aja Apakah Dengan bersentuhan Juga menular Soalnya Teman-teman Sekarang nih Banyak banget Kayaknya Ada yang takut Sama orang Yang sudah Terkena HIV Terus Gejala-gejala Yang timbul Kalau sudah Terpapar HIV Ini apa aja dok Gini Kalau pada dasarnya HIV itu kan Masuknya lewat Kairan tubuh Melalui Darah Kemudian air mani Kairan vagina Dan air susu Biasanya Mbak Caca Terus kemudian Beberapa metode Untuk penularan HIV Yang pertama kan Pasti ya Lewat hubungan seksual Terus yang kedua Bisa lewat Penggunaan jarum suntik Mbak Caca Terus pada Kehamilan Persalinan Dan menyusuri Kemudian Ada juga Profisi Darah Nah Ini yang paling Ini nih Jadi kalau Ini saya sudah Gak ngapain-ngapain Ini Tapi saya Profisi darah Itu juga Bisa Menularkan HIV Terus kemudian Gejala-gejalanya Tadi ya Saya tanya Kan ada beberapa tahap Biasanya kan Ini aja Apa namanya Pada umumnya Yang pertama itu Demam Menggigil Terus kemudian Muncul ruam Atau merah-merah Gitu Di kulit Terus kemudian Kalau setelah beberapa bulan Infeksi HIV itu kan Menjadi laten Menjadi laten Dia biasanya Berat badan turun Terus mual Muntah Gitu ya Mbak Caca Terus kemudian Kemudian dia Jika terlambat di tangan Terlambat di tangan Biasanya dia Dia bercak putih Di mulut Terus kemudian demam Diaret Terus setiap hari Tubuh terasa lemah Gitu Itu ciri-cirinya Penyakit HIV Berat badan Nurun Gitu-gitu ya dok ya Ya Bukan Dia Tapi Dia Turun aja Gitu dia Untuk dari dokter sendiri Ada gak sih Tips atau Gimana sih Cara Pencegahan Supaya kita Gak terkena Infeksi Menular seksual Bersihkan Organ kewanitaan Bersihkan organ kewanitaan Itu dengan benar Yang pertama Kalau misalnya bersihkan Dia dari depan ke belakang Karena di belakang itu Ada bakteri Equality Kalau kita mau bawanya Kedepan lagi Maka nanti Area kewanitaan kita Akan terinfeksi Terus yang kedua Bagina kita itu Mau punya sistem Pertahanan sendiri Jadi Jangan Gak usah Khuatir Masih Sabun-sabun cuci Vagina yang Ada kewangi Parfum Dan sebagainya Karena itu akan berakibat Iritasi Gatal Kemudian digarup Dan dia menjadi Infeksi Lagi lah Celana-celana dalam Yang berbual dari kartun Dan gak ketat Gitu ya Terus kemudian Bulu pada Vagina itu Atau rabut pada Vagina itu Ada Ada fungsinya Jadi Apa namanya Kalau misalnya Saya menyarankan Hanya Kalau misalnya Mau rapi Hanya dipotong Saja Tidak untuk Dicukur Habis Terus kemudian Bau-bau pada Vagina itu Ada bau normal Bau yang normal Seperti yang Bau yang Manis Terus kemudian Bau keringat Karena kan juga Mempunyai kelinjar keringat Itu bau normal Pada Vagina Tapi kalau misalnya Dia sudah berbau Amis Terus kemudian Bau seperti Ikan asin tadi Kita harus Memerisakan Kepada dokter Terus kemudian Jangan melakukan Hubungan seks Lebih dari Satu pasangan Karena itu Akan Menolakan Dan fenomena Ping pong Untuk Infeksi Menolak seksual Itu sendiri Paling tidak Itu sih Tips-tipsnya Untuk Menjaga Area Organ kewanitaan Dan Terhindar Dari infeksi Menolak seksual Nah Segitu Dem Belajaran Yang bisa kita Ketahui Tentang Hubungan seks Di luar nikah Jadi Buat teman-teman Selalu jaga Kesehatan Dan kebersihan Makasih ya dokter Atas waktunya Hari ini Sehat-sehat Selalu dokter Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih